Intro Tanah tumpah darahku Tanah tumpah darahku Bung saya senang membuat lead Dengan lirik ini Tumpah darahku Yang mengingatkan kita semua Kita punya cinta Apa penting Bung Kita bilang kita punya cinta Pada tanah air Dan cinta pada tanah air itu Pada akhirnya Bung Perlahan-lahan kita kembangkan Menjadi cinta pada Pencarian Tokoh-tokoh pemimpin bangsa Ya kita Tidak menduga Kita tidak menduga Dianugerahi Pemimpin Sekaliber Pak Jokowi Yang tidak kita perhitungkan Sama sekali Tapi ini menjadi momentum Bangkitnya bangsa kita Oh di mata internasional Di mata internasional Dan itu akan sangat Memalukan Membuat kita merasa Berada dalam suasana Ya percuma Kalau ini tidak ada Kesinambungan Kalau ini tidak ada Kesinambungan Dan kalau Pak Jokowi Kikih mengusahakan Supaya kesinambungan Itu terjaga Janganlah Orang mengira bahwa itu Egoisme Janganlah mengira bahwa Beliau takut Nanti akan Ditindak Tidak ada Orang-orang Para pendengki Pak Jokowi Yang tidak lagi Objektif Yang tidak lagi Punya hak Untuk bicara atas Nama cinta Pada tanah air Pada negara Dan Bangsa Di dalamnya Tidak punya Orang-orang itu Kehilangan hak moral Kehilangan hak politik Untuk menganggap Dirinya itu punya Rasa cinta Macam itu Mereka itu Dengki Nah Kalau Pak Jokowi Yang dilahirkan Oleh keadaan sedemikian rupa Dan telah mengangkat Bangsa ini Bangsa kita Ketahapan yang demikian Stabil Menaik Naik 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 Itu Moving up Itu Mobilitas Keatas Ketingkat Kemajuan Kemajuan Yang diakui oleh dunia Maka apa Salahnya Kalau beliau Sekarang ini Tampak gigih Barangkali ada Sedikit keresahan Supaya Apa yang kita Sudah capai ini Tidak lagi Turun Lalu Kalau di Tengah-tengah itu Bung Di tengah Usaha Macam itu Usaha Seorang Pemimpin Yang kita Back up Memang kita Tidak boleh Memang kita Merasa Harus Menjaga itu Lalu Kita akan Cemaslah Kalau Kualitas Pemimpin Bangsa Kita Berubah Turun Tidak Berkiblat Pada Kemajuan Bangsa Tidak Merawat Apa yang Telah Dicapai Tapi Ingin Memberi Jalan Tersendiri Seperti Orang yang Mengerti Persoalan Ketika Orang-orang itu Merasa Dirinya Ingin Menempuh Suatu Jalan Sendiri Tapi Penjelasannya Tentang Mencari Jalan Sendiri Dengan Perubahan Dan Kemajuan Sangat Cumpang Camping Sangat Cumpang Camping Bang Penjelasannya Tidak Meyakinkan Lalu Ada Lalu Ada Satu Tokoh Yang Anti Seanti-antinya Pada Pak Jokowi Tiba-tiba Menjadi Orang Yang Merasa Menjadi Pengikut Apa-apa Diterakkan Penerus Pak Jokowi Tapi Tindakan Tindakan Yang Nampak Bukan Umungan Bung Tindakan Tindakan Politiknya Sama Sekali Tidak Menggambarkan Itu Sama Sekali Tidak Menggambarkan Itu Apalagi Kalau Terang-terangan Disebut Sebagai Orang Yang Telah Berubah Itu Tidak Meyakinkan Sama Sekali Tidak Meyakinkan Tidak Ada Bung Di Muka Bumi Ini Di Seluruh Dunia Bukan Hanya Di Indonesia Seseorang Yang Sudah Menjadi Tua Itu Bisa Berubah Sedemikian Meyakin Oh Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Berubah Itu Omongan Itu Casing Itu Packaging Dari Orang-orang Di Sekitarnya Kenyataannya Sama Sekali Tidak Berubah Watak Temperamental Akhir-akhir ini Menjadi Berita Dan Saya Mendukung Bung Ali Furrahman Saya Mendukung Bung Ali Furrahman Yang Memberilakan Ini Menyebarkan Persoalan Ini Ini Punya Efek Bung Dalam Sikap Kita Sebagai Bangsa Yang Sedang Mencari Pemimpin Janganlah Janganlah Orang Seperti Itu Kita Mesti Orang Milih Tokoh Yang Kepalanya Dingin Berkepala Dingin Rasional Gagasan Gagasan Rasional Litos Dikemukakan Diutamakan Hati Hati Penting Bung Hati Penting Gagasan Rasional Tidak Dikuti Oleh Hati Yang Bersih Oleh Pengabdian Yang Tulus Kepada Bangsa Dan Negara Itu Juga Tidak Akan Bermakna Jadi Pemimpin Kita Di masa Depan Itu Tidaknya Orang Yang Tidak Temperamental Calon Presiden Kita Tidaknya Bersih Dari Berita-berita Buruk Ya Tidak Perlulah Kalau Memang Sudah Berubah Mestinya Tidak Perlu Ada Berita Mencekek Orang Atau Menonjok Atau Apapun Namanya Tidak Bisa Bung Ini Negeri Sudah Memasuki Sangat Jauh Ketitik Yang Paling Sentral Kejantung Persoalan Bangsa Kita Ini Telah Demokrasi Memasuki Wilayah Demokrasi Dengan Dengan Sempurna Yang kita Rasakan Ini Meskipun Sempurna Itu Bukan Dalam Pengertian Seutuh-utuhnya Kita Ini Sudah Sempurna Sudah Mengikuti Prinsip-prinsip Demokrasi Dan Pemimpin-pemimpin Sudah Bertindak Atas Dasar Bahwa Demokrasi Harus Diutamakan Bahwa Rakyat Rakyat Harus Diberi Kesempatan Dan Bebaskan Rakyat Untuk Berbicara Di Dalam Urusan Demokrasi Seperti Ini Ada Satu Hal Penting Yaitu Menghapus Keawaman Menghapus Wata Awam Menghapus Wata Orang-orang Gulungan Jamaah Pengikut Yang Gampang Diprovokasi Mak-mak Yang Gampang Diprovokasi Itu Kita Siapkan Menjadi Mak-mak Yang Punya Rasionalitas Dan Itu Penting Gulungan Yang Lain Juga Begitu Bung Sekarang Ini Masih Masih Ada Fanatisme Ini Dan Itu Dan Dalam Fanatisme Itu Orang Berbuat Bohong 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 Sampai Sekarang Kebohongan Dirawat Apalagi Menjelang Pemilu Menjelang Pemilu Wah Ini Orang Bersiap Bohong Tapi Perlahan-lahan Bohong Mari Kita Perhatikan Tampilan Bung Ganjar Oh Saya Mendukung Saya Mendukung Beliau Barangkali Saya Tidak Bisa Terlalu Objektif Barangkali Karena Keberpihakan Saya Itu Bukan Sekedar Berdasarkan Perhitungan Demokrasi Yang sangat Rasional Tapi Ada Empati Ketika Empati Itu Turut Tampil Bung Kita Tidak Bisa Diharap Untuk Betul Objektif Dalam Ukuran Rasionalitas Saya Tidak Bisa Objektif Karena Saya Tidak Suka Pemimpin Yang Nampar Orang Di depan Publik Nampar Dan Mencekek Yang Menggambarkan Kesinambungan Dari Karakternya Yang Lama Culik Menculik Belum Kelar Dan Sekarang Meneror Seseorang Wamen Dicekek Dan Ditampar Itu Teror Teror Bagi bangsa Supaya Dia bisa Membayangkan Dirinya Menang Dan Kalau Dialah Yang Menang Maka Orang Tidak Berani Sembarang Melakukan Kritik Teror Ini Harus Dilawan Kita Punya Anti Teror Teror Anti Teror Nah Teror Politik Lawan Teror Politik Momentum Ketika Rakyat Sudah Sampai Pada Tahapan Yang Di Atas Demokrasi Sudah Menjadi Tinggi Dan Kalau Diukur Kedalamannya Kira-kira Sudah Kos Jantung Bangsa Kita Di Jantung Kita Ada Demokrasi Dan Demokrasi Tumbuh Ke Atas Ke Atas Meluas Di Seluruh Bangsa Teror Seperti itu Harus Tidak Ada Dan Kalau Kenyataannya Ada Harus Dilawan Teror Harus Dilawan Melawannya Ada Banyak Cara Apaikan Anggap Itu Tidak Ada Anggap Itu Orang Yang Mengalami Sesuatu Bung Kejala Psikologi Yang Tidak Sehat Barangkali Ada Unsur Antisosial Dan Hal-hal Sejenis Itu Yang Tidak Bisa Disembuhkan Dan Karena Itu Di Belakang Langkah Bung Alifurrahman Saya Melangkah Meneguhkan Apa yang sudah Ditempuh itu Jalan Paling Sehat Bagi Demokrasi Kita Jalan Paling Sehat Bagi Bangsa Kita Ini Bukan Berarti Kita Mengemukakan Aib Orang Lain Di Dunia Politik Seorang Tokoh Yang Melakukan Tindakan Di Depan Publik Maka Tindakannya Itu Menjadi Konsumsi Publik Menjadi Sesuatu Yang Bukan Rahasia Sesuatu Yang Harus Dibalas Sesuatu Yang Harus Dilawan Kalau Dia Memerlukan Perlawanan Dan Kalau Itu Memiliki Makna Teror Sekali Lagi Teror Lawan Teror Dan Ini Bagian Meskipun Sebutannya Itu Ada Sejenis Kekerasan Teror Ini Bagian Dari Cara Belak-belakan Merawat Demokrasi Bagian Dari Cara Tanpa Tedeng Ngaling-ngaling Kita Menegakkan Kehidupan Yang Dicerai Oleh Semangat Kerakyatan Negeri Ini Milik Rakyat Masa Depan Milik Rakyat Biarkan Rakyat Yang Menentukan Dan Jalan Pikiran Demokrasi Jalan Pikiran Rakyat Kita Beri Peluang Seluas-luasnya Dan Rakyat Bung Rakyat Bahkan Yang Paling Lemah Sekalipun The Powerless Tidak Boleh Di Perlakukan Sebagai Orang Yang Disebut The Oppressed Rakyat Bukan The Oppressed Rakyat Pemilik Negeri Ini Dan Mereka Yang Menganggap Diri Gulungan Elite Tersingkir Oleh Proses Sejarah Tersingkir Hampir Dengan Sendirinya Saya Setuju Sekali Lagi Apa Yang Disampaikan Bung Alif Terima Kasih Bung Terima Kasih Salam Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami Bangun Lah Jiwanya Bangun Lah Raganya Bangun Lah Badanya Begitu Bung Begitu Bung Terima Kasih Bung Tersingkir Terima kasih.